Setelah lama mangkrak, bangunan Mall Pelayanan Publik MPP Jembrana yang dibangun sejak tahun 2019 akhirnya dilanjutkan. Bangunan MPP Jembrana tersebut berada di Jalan Den Pasar Gilimanuk, Kelurahan Baler-Baleagong, Kecamatan Negara. Sekitar bangunan mewah yang dibangun itu ditumbuhi tanaman liar setinggi lebih 21 meter. Kondisi bangunan yang dibangun dengan APBD Jembrana sebesar 7 miliar selama ini tidak terawat. Pembangunan lanjutan MPP sempat dianggarkan pada tahun 2020 melalui APBD Jembrana. Namun, anggaran dibatalkan karena refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Selama dua tahun terakhir tidak dianggarkan lagi untuk penataan lanjutan MPP. Dari pengamatan di lokasi, penataan halaman dan pembangunan sejumlah fasilitas pendukung mulai dilaksanakan PT Wiratama Cahaya Mandiri selaku pelaksana proyek. Pimpinan PT Wiratama Cahaya Mandiri, Ketut Sarwa mengatakan, pihaknya dipercaya mengerjakan konstruksi Mall Pelayanan Publik dari bagian depan atau pintu masuk. Dari papan proyek tertulis, anggaran dari proyek tersebut 2 miliar 679 juta 765 ribu rupiah. Proyek ini ditargetkan selesai akhir tahun 2023. Bupati Jembrana Inangatambe sebelumnya mengatakan, pembangunan MPP dianggarkan dari Bantuan Keuangan Khusus BKK Provinsi Bali. P coastline Bupati Jembrana Inangatambe Paping Seluas berapa jadinya nih Pak? Luasnya ini Ariel yang semua Kalau di Anu itu 2980 meter persegi Yang belum diselesaikan Kalau yang lama itu Selesai Targetnya kapan Pak? 2000 inilah akhir tahun ini Penataan MPP Jembrana Dengan anggaran yang ada Diharapkan selesai tahun ini Sehingga pada tahun 2024 mendatang Sudah bisa beroperasi Witari melaporkan untuk Denpos Channel